Sampai jumpa di video selanjutnya Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima Penuhilah panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Timotius Pasal yang keempat ayat yang kedua Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Judul Renungan kali ini Jalan Menyimpang ditulis oleh Leslie Coe Buang-buang waktu saja, pikir Harley Agen asuransinya terus memaksa agar mereka bertemu lagi Harley tahu pertemuan tersebut akan kembali menjadi ajang promosi yang membosankan Tetapi ia memutuskan untuk memanfaatkan sebaik mungkin pertemuan tersebut Sebagai kesempatan untuk berbicara tentang imannya Saat melihat bahwa alis agen tersebut ditato Dengan ragu Harley menanyakan alasannya Ia pun mengetahui bahwa wanita itu mentato alisnya karena merasa itu akan membawa keberuntungan Meski pertanyaan Harley sangat menyimpang dari topik tentang keuangan Tetapi hal itu telah membuka pintu kesempatan baginya untuk berbicara Soal keberuntungan dan iman Harley dapat bercerita kepada lawan bicaranya tentang alasannya bergantung pada Yesus Kristus Waktu yang terbuang tadi ternyata menjadi kesempatan dari Allah Yesus melakukannya Dalam perjalanan dari Judea menuju Galilea Dia menyimpangkan jalannya untuk berbicara dengan seorang Samaria Suatu tindakan yang tidak terpikirkan untuk seorang Yahudi Lebih parahnya lagi perempuan itu adalah seorang pezina yang bahkan dijauhi oleh orang sebangsanya Namun Yesus akhirnya mengadakan perbincangan Yang kemudian membawa keselamatan bagi banyak orang Yohanes Pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26 Dan juga di dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42 Apakah Anda harus menemui seseorang yang sebenarnya Anda tidak ingin temui Atau Anda selalu saja bertemu dengan tetangga yang sebenarnya Anda hindari Alkitab mengatakan Untuk kita selalu siap sedia Baik atau tidak baik waktunya Untuk membagikan kabar baik Dua Timotis Pasal yang ke-4 ayat yang ke-2 Pertimbangkanlah untuk mengambil jalan menyimpang Siapa tahu Allah memberi Anda kesempatan Untuk berbicara kepada seseorang Tentang dia Hari ini Sahabat ODB siapakah yang mungkin Anda temui hari ini Dan bagaimana caranya Agar Anda ada kesempatan Untuk bercerita tentang Yesus Bagaimana Anda menyimpang dari kebiasaan Guna menceritakan kabar baik dengan berani Tetapi juga penuh kepekaan Tuhan Yesus ajarlah aku melihat pintu-pintu Yang kau bukakan bagiku untuk bercerita tentang kasihmu Dan beri laku keberanian Untuk menceritakan dirimu kepada orang lain Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini Dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Mandarin Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini Hubungi Our Deliberate Ministries Di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Publikus Sesuai Kurang Terutan Setuagi Berita Ministries Abone Hor